Ada kasus penemuan jasad seorang perempuan yang tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Gak cuman itu, di wajah perempuan ini terdapat luka iris yang berjalan dari ujung bibir memanjang hingga pipi, membentuk senyuman joker. Mengejutkannya lagi, ada sekitar 500 orang yang mengaku sebagai pelakunya. Tapi hingga saat ini, siapa pelakunya tidak pernah terungkap. Kasus ini dikenal sebagai The Black Dahlia. Halo, saya Dr. Stephanie. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Halo, balik lagi di channel saya, Dr. Stephanie. Di episode kali ini saya akan bercerita tentang penemuan jasad seorang perempuan yang ketika ditemukan keadaannya itu sangat mengenaskan. Salah satu ciri khas yang paling diingat dari penemuan jasad perempuan ini adalah adanya luka iris yang dimulai dari sudut-sudut bibirnya dan memanjang hingga ke pipi dan ini membentuk apa yang disebut dengan senyuman joker. Ya, ini adalah kasus The Black Dahlia. Awal kejadian penemuan jenazah ini itu ketika ada seorang ibu yang sedang jalan-jalan sama anaknya. Ibu ini melihat ada sesosok tubuh yang tadinya dikira manekin karena kulitnya itu pucat sekali, benar-benar enggak seperti manusia. Apalagi saat itu kondisinya tubuh ini terbelah dua. Tapi waktu didekati, si ibu ini sadar kalau ini bukan manekin tapi betul-betul jenazah seorang perempuan yang dalam keadaan sangat mengerikan. Kata ibu ini, waktu itu saya benar-benar enggak percaya ada orang yang tega berbuat seperti itu pada manusia lain. Tubuh jenazah ini terbelah dua dan di bibirnya itu ada luka iris yang memanjang itu sampai ke pipi sini. Dan waktu si ibu ini memanggil pihak yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, pihak yang berwenang melakukan identifikasi terhadap jenazah ini. Dan akhirnya diketahui kalau ini adalah jenazah seorang perempuan bernama Elizabeth Short atau yang dikenal dengan The Black Dahlia. Sedikit tentang latar belakang Elizabeth Short. Elizabeth Short ini dia lahir pada tahun 1924 dan sampai usianya lima tahun dia itu memiliki masa kecil yang menyenangkan. Dia hidup berkecukupan bersama keluarganya karena ayahnya itu punya usaha pribadi. Tapi setelah Elizabeth berusia lima tahun tiba-tiba usaha ayahnya ini bangkrut. Dan ayahnya ini tiba-tiba menghilang. Orang cuma menemukan mobil milik ayahnya ini terparkir di pinggir sungai. Dan mereka menduga ayahnya ini entah karena dikejar-kejar hutang atau tidak kuat menahan malu akibat bangkrutnya perusahaannya itu ayahnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Sepeninggal ayahnya, ibu Elizabeth ini kemudian berusaha bekerja kesana kesini untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Tapi ya otomatis sejak saat itu ya keadaan ekonominya tidak sebaik sebelumnya. Dan seiring perjalannya waktu kesehatannya Elizabeth ini semakin memburuk. Dia mulai sakit pernafasan dan dia itu betul-betul tidak kuat udara dingin. Dan bahkan waktu usia lima belas tahun Elizabeth ini sempat menjalani operasi paru-paru. Dan gara-gara kesehatannya ini akhirnya dia terpaksa harus drop out dari sekolahnya. Tapi waktu usia yang delapan belas tahun Elizabeth ini mendapat satu kejutan. Ada seseorang yang mengirim surat ke ibunya dan ternyata orang itu adalah ayahnya Elizabeth. Ya, ayahnya masih hidup. Jadi saat itu ayahnya Elizabeth ini berpura-pura yang merekayasa kematiannya sendiri. Padahal selama ini ayahnya hidup di kota lain dan sudah punya keluarga sendiri. Zaman dengar ini akhirnya ibu Elizabeth mengirim si Elizabeth ini tinggal bersama ayahnya. Dengan harapan di sana ayahnya bisa mencukupi kebutuhan Elizabeth ini dengan lebih baik. Tapi sayangnya belum ya ada setahun dia tinggal bersama ayahnya mereka berdua tuh sering bertengkar hubungannya kurang baik. Karena dikatakan Elizabeth ini termasuk anak yang pemberontak. Dan akhirnya Elizabeth memutuskan untuk pindah ke kota lain. Dia mau hidup mandiri supaya lebih bebas. Dan selama dia hidup sendiri itu beberapa kali dia mencari hubungan dengan laki-laki tapi sayangnya berakhir dengan sangat buruk. Ada pasangannya yang abusif dimana si Elizabeth ini harus mengalami siksaan fisik. Dan ada juga yang ketika udah mau serius dengan Elizabeth orangnya ini seakan-akan baik. Tapi sebelum mau dilamar orang ini sudah meninggal dunia. Karena saat itu dia ikut peperangan dan tewas di medan perang. Pernah ada satu kasus ketika Elizabeth ini usianya masih 19 tahun. Dia pergi ke bar dan disitu dia mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol sampai dia mabuk. Dari situ ketahuan kalau usianya itu masih di bawah umur. karena saat itu batasan minimum usia untuk minum-minuman beralkohol itu 21 tahun. Gara-gara ini Elizabeth pun harus berurusan dengan pihak yang berwenang dan tercatatlah catatan kriminal pertamanya. Akhirnya setelah itu Elizabeth memutuskan untuk pindah ke Los Angeles. dan disinilah seakan-akan kehidupannya itu mulai membaik. Elizabeth ini dia dikarunyai wajah yang cantik sampai ketika dia tinggal di Hollywood kecantikannya itu cukup terkenal. Padahal bagaimana kita tahu orang-orang di Hollywood itu kan hampir semuanya cantik dan tampan mereka semua aktor aktris tapi kecantikan Elizabeth ini cukup dikenal. Dan disitu Elizabeth juga berusaha mengejar impiannya sebagai seorang aktris Hollywood. Dia juga bekerja di beberapa kelak malam dan dia juga masuk kelompok sosialita. Sampai pernah dia akhirat tinggal di sebuah rumah yang milik dari seorang pemilik kelak malam dan disitu kerjanya dia menghibur tamu-tamu yang datang dan otomatis ya semua orang semakin mengenal Elizabeth si gadis cantik ini. Sampai satu kali teman-teman Elizabeth pun menjuluki dia sebagai The Black Dahlia karena saat itu ada film yang judulnya The Blue Dahlia itu sedang ngetrend dan katanya Elizabeth ini seneng banget sama film ini. Teman-temannya akhirnya melihat kok dia tuh mirip ya sama aktris perempuan yang main film The Blue Dahlia ini. Tapi saat itu Elizabeth udah mengecat rambutnya jadi warna hitam pekat. Dia juga senang pakai baju warna hitam dan suka memakai hiasan berupa bunga Dahlia di rambutnya. Dari situlah akhirnya teman-teman Elizabeth memanggilnya The Black Dahlia. Satu minggu sebelum Elizabeth ini meninggal dia tuh sempat pergi berlibur bersama pacarnya. Pacarnya ini seorang salesman yang sebenarnya sudah menikah dan berkeluarga. dari keterangan pacarnya ini katanya terakhir kali dia itu mengedrop Elizabeth di depan sebuah hotel. Katanya Elizabeth itu mau ketemu sama saudara perempuannya dan itulah terakhir kali Elizabeth dilihat dalam keadaan hidup. Jasad Elizabeth atau si Black Dahlia ini kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan untuk keperluan identifikasi ketahui kalau ini jasad seorang perempuan rambutnya berwarna coklat gelap matanya biru dan ciri khasnya itu beberapa giginya sudah dalam keadaan membusuk. Ada luka lecet tekan yang melingkari leher seperti luka jerat dan juga ada di pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Ini menunjukkan seakan-akan pada saat sebelum meninggal itu sempat diikat. Didapatkan juga ada luka iris yang berjalan dari kedua sudut bibir dan memanjang sampai ke pipi membentuk senyuman yang mirip dengan senyuman joker. tapi ciri khas yang paling menonjol itu adalah jasad yang sudah terbelah menjadi dua bagian. Tapi kalau dilihat dari potongannya lihat yang berwenang lihat kalau ini bukan orang sembarangan. Karena itu tidak cuma terbelah saja. Itu ada bagian tulang belakang itu yang dipotong di satu titik yang tepat sekali sampai dengan mudahnya bisa terpisah. Dan setelah itu saluran pencernaannya juga terpotong sebatas usus 12 jari. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan sidik jari itu memang sesuai dengan rekaman sidik jari Elizabeth yang sempat tercatat di kantor pihak yang berwenang ketika Elizabeth ini tertangkap akibat dia minum-minum dengan usia yang masih di bawah umur. Selain itu juga didapatkan pada bagian kepala itu ada luka akibat kekerasan tumpul dan ada perdarahan di bawah selaput otak. Dan penyebab kematian itu ditetapkan adanya kekerasan tajam pada bagian wajah yang mengibatkan perdarahan hebat. Sementara itu luka yang membelah tubuh si Elizabeth ini menjadi dua bagian itu ada indikasi dilakukan setelah Elizabeth meninggal dunia. Nah saat itu tanda-tanda peradangan terus juga perdarahan kumpalan darah itu hampir tidak ada. Nah cara pelaku membelah tubuh Elizabeth menjadi dua bagian ini itu tidak sembarangan. Ini menunjukkan si pelakunya punya latar belakang medis. Cara pelaku membelah tubuh Elizabeth ini itu tidak sembarangan. Teknik ini disebut dengan hermikorporektomi atau tindakan mengamputasi tubuh dari pinggang ke bawah. Biasanya teknik ini dilakukan pada orang-orang yang menerita kanker tulang, infeksi tulang parah, atau infeksi panggul yang sudah tidak bisa diselamatkan. Tujuannya agar infeksi atau kankernya ini tidak menyebar. dan ini menunjukkan siapapun yang melakukan hal tersebut pada Elizabeth itu memiliki latar belakang medis. Pada saat investigasi terkait kematian Elizabeth ini dilakukan menariknya ada sekitar lima ratusan orang itu yang mengaku kalau mereka lah pembunuh si Black Dahlia. Mereka berbondong-bondong datang ke kantor pihak yang berwenang menulis surat dan semuanya mengaku saya yang melakukannya. Tapi tidak satu pun yang terbukti bahkan ada yang mengaku itu saya yang membunuhnya padahal saat itu di tahun tersebut dia belum lahir. Dan semua orang yang mengaku ini dari berbagai macam kalangan ada ibu rumah tangga ada pekerja biasa ada tenaga medis tapi lagi-lagi karena keterbatasan teknologi dan keterbatasan sumber daya saat itu semuanya tidak terbukti. Tapi ada satu tersangka yang sebenarnya itu paling dekat dengan profil tersangka pembunuh si Elizabeth ini tadi kan dikatakan kalau sepembunuh ini punya latar belakang medis tapi pernah ada seorang detektif sekaligus dia penulis cerita kriminal bernama Steve Hodel yang memberikan pernyataan cukup mengejutkan dia berkata ayah saya George Hodel adalah yang melenyapkan nyawa si Black Dahlia sedikit tentang George Hodel ini dia adalah seorang dokter dan waktu dia mulai sekolah dia sempat ada skandal dengan istri profesornya dimana disini mereka berselingkuh sampai istri dari profesornya ini hamil dan pada saat itu si George Hodel ini dengan tidak bersalahnya dia bilang ya sudah kalau kamu memang hamil mengandung anak saya oke kita besarkan anak ini bersama-sama tapi saat itu istri si profesor ini menolak karena dia tidak mau mendapat malu gara-gara ini akhirnya rumah tangga si profesor ini pun berantakan George Hodel juga sempat dituduh melakukan kekerasan seksual pada anak kandung perempuannya tapi pada saat itu ketika kasusnya sudah sampai ke pengadilan tindakan kekerasan seksual ini tidak terbukti perjalanan karir George Hodel ini sebenarnya cukup mulus dan bahkan bisa dikatakan dia seorang dokter yang sukses setelah dia mulai sukses dia pindah ke Hollywood dan disana sempat ada yang memberi kesaksian kalau George Hodel ini menemukan satu komunitas dimana dia itu bisa mengekspresikan hasrat seksualnya yang tidak wajar dan disitu bersama sekelompok orang mereka melakukan berbagai aktivitas seksual yang tidak wajar dan gak cuman itu George Hodel juga dituduh sempat melenyapkan nyawa seorang sekretarisnya ada riwayat kalau sekretarisnya ini meninggal akibat terlalu banyak mengonsumsi obat-obatan tapi ada yang bilang kalau George Hodel ini ada hubungannya dengan kematian sekretarisnya karena ingat George Hodel ini orang yang sangat cerdas dia seorang dokter yang sukses dan dia punya latar belakang pengetahuan medis yang sangat banyak ada satu pernyataan George Hodel yang betul-betul mencurigakan dan jujur saya gak habis pikir kenapa kok dia bisa bicara seperti ini George Hodel bilang andaikan saya yang memang telah melenyapkan nyawa si Black Dahlia pihak yang berwenang gak bisa membuktikannya sekarang mereka tidak bisa menanyai sekretaris saya untuk mendapatkan keterangan karena sekretaris saya sudah tidak bernyawa pihak yang berwenang juga mencurigai saya ada hubungannya dengan sekretaris saya tadi tapi ya tidak ada bukti dan mungkin ya mungkin jangan-jangan memang saya yang melenyapkan nyawa sekretaris saya tadi ya itu yang dikatakan oleh George Hodel dan ironisnya setelah itu George Hodel ini sempat mengambil pendidikan spesialis kesehatan jiwa dan dia menjadi konselor di sebuah lembaga permasyarakatan selama beberapa tahun sampai akhirnya dia melarikan diri ke Filipina diduga saat itu si George Hodel ini sudah bisa mencium kalau pihak yang beruang ini sedang memburu dirinya terakhir katanya di Filipina dia memulai kehidupan baru dia berkeluarga lagi sampai akhirnya diketahui beliau ini meninggal dunia pada tahun 1999 dan akhirnya sampai sekarang tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada si Black Dahlia dan siapakah yang sudah melenyapkan nyawa si wanita cantik ini itu tadi ada satu kasus tentang seorang perempuan cantik yang nasibnya sayangnya tidak seindah wajahnya kalau kita lihat dari perjalanan hidup si Elizabeth tadi dia sudah banyak mengalami masa sulit di hidupnya tapi terlepas dari itu dia masih punya impian dia ingin bahagia dia ingin menjadi seorang aktris dengan dia pindah ke Hollywood dan di Hollywood itu dia sempat merasakan kehidupannya glamour dan dia juga mau mengejar impiannya tersebut tapi akhirnya hidupnya malah berakhir dengan sangat tragis dan terlepas dari benar atau tidaknya pelakunya adalah si George Hodel tadi si dokter apa yang terjadi terhadap si Black Dahlia ini merupakan salah satu contoh mengerikan apabila kecerdasan tidak dibarengi dengan hati nurani sekian episode kali ini sampai ketemu di episode berikutnya terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya silahkan like share dan subscribe selamat